Mimin Mintarsi tersangka kasus subang pembunuhan ibu dan anak merasa sedang di fitnah Dia pun menganggap fitnahan tersebut sebagai penghapus dosa baginya Seperti yang diketahui Mimin Mintarsi dan keluarganya menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar Bahkan Danu menyebut bahwa Yosef termasuk Mimin serta kedua anaknya adalah pelaku atas kasus subang Meskipun begitu Mimin menganggap hal tersebut adalah ujian baginya Oleh karena itu ia mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas Lantaran Mimin dan kedua anaknya mengaku tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut Bahkan ia ingin kasus subang segera terungkap dan pelaku segera ditangkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!